Nama aku Angel House, seorang malekat rumah. Angel? Angel House? Selamat datang di rumah kami. Semoga Angel betah ya. Oh, ini istrinya Pak Selamat. Siap-siap aja dia tidak akan selamat setelah saya datang ke rumah ini. Nama saya Selamat. Kenapa pada ngomongin saya ya? Ternyata pura-pura jalan. Oke, keep rolling. Angel mamunya. Oh, sorry. Apalagi jadi setan ya. Yo, keep rolling. Keep rolling. Tenang. Karena saya berhasil menempat. Sorry. Mati kau Angel. Hai, aku Angel House. Bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian drop di komen Instagram. dari Hati Films. Untuk pertanyaan yang pertama itu dari Muzaki. Dear Angel House. Mau tanya dong, dulu waktu di desa Angel udah pernah berkeluarga belum? Ini Pak Satpam di Kompleku minta tolong tanyain ke Angel House. Tolong dijawab ya. Angel House dulu udah pernah menikah dulu waktu di kampung. Tapi dia ditinggal mati oleh suaminya. Jadi dia merantau ke Zimbabwe jadi PRT. Dan disiram oleh kuah, sayur asam, panas. Tapi sampai sekarang Angel belum menikah. Boleh dong sama Satpamnya. Hubungin nomor di bawah ini. Pertanyaan kedua datang dari Virab RJ. Angel House. Mau tanya dong remuan lipsticknya, campurnya apa aja gitu. Biar tetap seger liatnya sepanjang hari kayak Angel House. Suka pesebel sama lipstick yang aku boleh di pasar kaget. Minggu kemarin cepat banget lunturnya. Makasih Angel House cantik. Untuk lipstick kayaknya Angel gak beli yang mahal-mahal. Angel cukup beli lipstick yang murah aja. Tapi lipstick yang murah itu bisa jadi cantik, bagus, dan kelihatan mewah. Jikalau kita bisa mengaplikasikannya dengan benar. Bagaimana cara mengaplikasikannya dengan benar? Untuk yang pertama, dropkan minyak-minyak sisa penggorengan ke bibir kalian. Agar lipstick kalian tampak menggelap cantik. Untuk yang kedua, kalian harus berbicara seperti logat-logat yang saya ucapkan. Misalnya, ingin mengucapkan makan, makan, minum, minum, bobo, bobo. Jadi, bibir kalian akan memancarkan cantik tersendiri. Gak hanya dipancarkan oleh lipstick kalian. Bingung kan? Aku juga bingung. Oke, untuk pertanyaan ketiga datang dari Azwar, Akbar Azwar. Mau tanya dong, itu yang jadi pembantunya mau tertukar? Si Angel House bencong. Pertanyaan ini sangat-sangat-sangat-sangat-sangat menyentuh. Pertanyaannya hanya saya jawab dengan satu kata. Enggak. Karena Angel itu adalah wanita. Wanita asli. Tampak sayasa. I love you, Ajwat Akbar. Itu dia tiga pertanyaan beruntung yang dijawab oleh Angel House. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi mohon maaf, gak bisa Angel bacain satu-satu. Jadi, buat kalian yang ingin bertanya atau ingin rekomen sesuatu atau ngasih tantangan ke Angel House, silahkan kalian komen di akun Instagram dari Hatifilm. Atau di channel Youtube dari Hatifilm Drop, pertanyaan kalian akan dijawab oleh Angel House jika kalian beruntung. Tapi mohon maaf, gak semua pertanyaan bisa kita bacain karena durasi juga. Cang! Ya, thank you! Hai Angelisius, mohon maaf nih minggu ini. Serial pembantu mau tertukar, gak bisa tayang. Tapi kita janji, minggu ini akan menjadi minggu pengenalan karakter-karakter baru di serial pembantu mau tertukar. Gak hanya karakter lama, kita juga memunculkan karakter-karakter baru yang lebih heboh, yang lebih lucu, dan gak kalah serunya dari episode-episode sekarang. Pengen tau kan siapa-siapa aja karakternya? Ini sih! Karakter yang pertama ada karakter lama, yaitu Ibu Happy Dunia Akhir. Ibu! Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillah. Untuk, gimana sih Ibu perannya jadi Ibu Happy tuh seperti apa? Kasih ini dong. Ya, gimana ya? Ya, lebih... Lebih apa sih namanya? Apa? LENJ, LENJ. Lebih LENJ. Tapi hubungan Ibu Happy sama Angel tuh kayak gimana sih? Dalam cerita ini. Musuh banget, musuh banget. Tapi Ibu Happy-nya senang Angel ada di rumah itu? Gimana ya, dibilang seneng ya seneng, dibilang uga juga. Ya, gimana ya? Oke, gitu aja. Next karakter, kita punya karakter baru. Ada yang namanya Nina Gay Boy. Mbak Nina Gay Boy, come in. Mbak Nina Gay Boy. Mbak Nina Gay Boy, come in. Ini dia ada karakter Nina Gay Boy. Mbak Nina Gay Boy. Ini dia karakter Mbak Nina Gay Boy. Mbak. Kenalin dikit dulu, Nina Gay Boy. Hai, aku Nina Gay Boy. Aku punya idang dut dari kampung. Tapi aku populer lho. Aku temennya Angel. Jadi, anak Nina Gay Boy ini adalah sahabat Angel House. Dia adalah seorang artis pem... Apa? Papan-papan gilesan. Oh, papan-papan gilesan. Selebritas penyanyi danggut kelas desa. Udah manggung ke? 400 kot, maka ratus. Desa? Oh iya, desa. Kampung, kampung. Next karakter. Oke. Next karakter, kita punya seseorang yang mulutnya kayak patasan cabai, sumpah parah. Kalian mau tau siapa kan? This is it. Miss Ninyi. Hi, aku nunggu dulu ya. Thank you. Terima kasih. Nunggu, 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 nunggu. Perkenalan biru dong, Miss Queen. Hai, aku nunggu dulu ya. Hai, aku Miss Ninyi. Sahabat-sahabatnya Angel, sahabat-sahabat Nina Gay Boy. Yuk. Oke Angel, kamu tanya-tanya aku dong. Oke. Oke. Tau kan, aku nyinyir banget. Eh, Miss Ninyi karakternya disini kayak gimana sih? Senyinyir-nyinyirnya senyinyir apa gitu? Eh, disini karakter aku tuh nyinyir banget ya, khususnya buat Nina Gay Boy. Dia itu perlu dinyinyirin. Sumpah. Soang kali ya. Aku sebel banget sama dia. Oh ya sebel. Tapi, nyinyir dia bel 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 gitu ya. Oh ya, dua. Harus lebih terkabit-cabit. Tapi sama, tapi nyinyir, Miss Ninyir sama si Angel House sih sih sahabat atau musuhan? Sama Angel House. Ya sahabat-sahabatnya lu juga sih. Oh my God. Seneng banget ya sahabatnya Angel. Thank you. Karakter selanjutnya, Nier. Ada seseorang yang males banget aku ngenalinya. Karena dia itu menjadi duri dalam daging, cabai dalam tahu, gunting dalam jepatar. Ini adalah Suryani. Suryan. Suryan. Banyak dia. Tapi biasa deh. Zaman sekarang. Apa itu? Teman makan teman. Teman makan teman. Oh my God. Kalau bahasa Inggrisnya. Falacor. Itu zaman sekarang. Zaman sekarang Falacor. Jadi tuh dia adalah Falacor. Falacor. Tapi hubungan si Suryan. Suryan. Sama Angel. Kayak gimana? Baik atau biasa aja kayak gimana? Ya baik. Best friend banget. Tapi ya namanya ada yang cakep. Boleh kan? boleh boleh ini karakternya siapa? saya karakternya indra saya sebagai pacarnya nina gayboy oh jadi kamu itu karakternya pacarnya nina gayboy hubungan indra sama angel house ada ga? belum ada tapi kedepannya mana tau apa siapa tau ada oh mungkin ya boleh boleh next karakternya ada dan selanjutnya ada seseorang seseorang yang udah selanjutnya ada orang yang udah berkerak di hati aku menempel bagai lumut bagai kertas di dinding-dinding dia adalah orang yang sangat aku cintai tapi dia udah melukai hatiku next karakter orang yang hebat nama judir halo judir halo judir kamu boleh jelasin kamu siapa disini di serial ini aku aku adalah mantan pacarnya angel terus hubungan kamu sama angel di serial ini gimana? oke 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 aku cintai oke 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 bapak 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 kasi angel kemana kaya tapi tapi bapak gak pernah gak pernah mencintai angel jadi bapak intinya masih menyayangi angel sebagai pembantu ya memang saya mencintai angel tapi sebagai pembantu ini dia all karakter pembantu mau tertukar jadi jangan lupa saksikan membantu mau tertukar jadi buat kalian jangan lupa saksikan membantu mau tertukar dan jangan lupa like dan subscribe yay ya